Shalom saudara-saudara satu pertanyaan yang bisa menjadi jebakan bagi iman kekristianan terjawab tuntas oleh dua orang setidaknya di video berikut seorang adalah apologet kristian yang sangat cerdas dan yang lainnya adalah bapak pendeta Esra Soru nah saudara-saudara pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh donitan kepada seorang perempuan dan juga di video berikut seorang muslim kepada apologet kristian nah saudara sebelum kita lanjut memberikan tanggapan terhadapnya mari langsung kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like tekan tombol subscribe dan subscribe video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang saudara mari kita mulai dari jawaban seorang apologet kristian cerdas ini dan setelah itu nanti kita lanjut dengan jawaban bapak pendeta Esra Soru dengan pertanyaan yang sama halo selamat malam Bang RK ya selamat malam juga abang kristian atau Islam saya Islam bang cuma sekedar mau nanya bang bisa buka kameranya pak biar kita diskusinya santai enggak bisa saya cuma sebentar aja kok Bang RK mau nanya bahasa Islam menggemari Bang RK penggemar yang enggak sirik lah kecuali kalau nyembah ya gimana Bang apa yang mau disampaikan Pak apa yang mau ditanyakan iya saya tanya kalau seandainya nih ini seandainya boleh kan Bang RK yes Bang RK yes Bang RK Bang RK ada di saat penyalipan Yesus apakah Yesus itu akan diselamatkan oleh Bang RK atau gimana gitu oke mantap pertanyaannya mantap pertanyaan saya atau Bang RK sendiri akan menjadi eksekutor biar saya sendiri saya akan menjelaskan secara akademis dan juga ayat Alkitab di dalam Alkitab saya melihat dari sebuah karakter saya Bang karakter saya karena setiap manusia memiliki karakter berbeda-beda kalau saya melihat karakter saya pada saat itu saya mungkin akan sama seperti Petrus ketika Yesus ingin ditangkap pada saat itu di taman itu Petrus mengeluarkan pedang pisau bahkan dia sudah memotong kuping dari pasukan Romabi pada saat itu tetapi Yesus bilang sarungkanlah pedangmu Petrus lalu Yesus memegang kuping orang itu dia bilang dia menjamah kuping itu sembuh yang tadi putus sambung lagi tiba-tiba ada nah itu mujizat yang dilakukan oleh Yesus saya akan seperti Petrus pada saat itu tetapi pada saat itu Yesus Kristus menegur Petrus apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus apa yang ditegur oleh Yesus kepada Petrus Petrus apa yang dipikirkan oleh Allah tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia sebab Mesias harus datang menderita, bangkit, dan naik ke surga itu kata Yesus kemudian Petrus bilang apa juga Tuhan engkau bisa mengutus 12 bala tentara surgawi-mu 12 legion malaikat-mu untuk menyelamatkan engkau pada saat ini satu legion itu 12 ribu tentara bayangkan 12 ribu x 12 berapa banyak malaikat yang akan turun menyelamatkan Yesus tetapi Yesus bilang apa apa yang dipikirkan oleh Allah tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia Mesias harus mati menderita, bangkit, dan naik ke surga kalau tanya abang tanya bagaimana yang kau lakukan saya akan seperti Petrus tetapi saat itu juga saya akan ditegur ada satu kisah yang menarik seorang tentara Romali seorang kepala pasukan ketika dia sudah menombak ada dua pasukan pada saat itu satu pasukan dia menombak itu dia bilang apa pas selesai Yesus Kristus sudah mati dan mau dikuburkan oleh Yusuf dari Arimathea dan Nikodemus dan juga perempuan-perempuan Yerusalem pada saat itu dia bilang apa pada saat itu Yesus tahu nggak dia bilang gini dia bilang gini kepala Romali itu bilang gini sesungguhnya engkau adalah Mesias putra Allah yang hidup itu pernyataan dari kepala pasukan itu dia mengakui dia menyesali dosa-dosanya dan dia mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias putra Allah yang hidup kedua ada secara sejarah yang namanya Clavius Valerius Clavius Valerius pada saat itu adalah seorang pasukan kepala pasukan dimana dia bilang jika dia memang bangkit saya akan menyelipkan dia kedua kalinya tetapi ketika dia masuk dan dia melihat Yesus Kristus sudah bangkit dan melihat bekas paku dan juga lambung di sini Yesus Kristus bangkit Clavius Paulerius bilang apa eh Yesus bilang apa kepada Clavius dia bilang apa come on join with us join dengan kita itu bang betul oke kalau waktu itu Yesus selamat berarti batal ya penebusan dosa ya penyelipan akan tetap terjadi karena apa kalau misafah pada saat itu kalau memang pada saat itu Judas tidak menjual atau bagaimana Yesus Kristus akan diangkat sebagai raja orang Yahudi pada saat itu karena mujizat-mujizat yang dilakukan ini plan A dan plan B akan diangkat sebagai raja dan itu akan menjadi sebuah pertentangan dengan pemerintahan Romawi pada saat itu dan Yesus Kristus akan disalipkan oleh pemerintahan Romawi meskipun tidak ada Judas meskipun penyelipan akan tetap terjadi karena rencana Allah itu adalah Mesias itu akan datang menderita mati dan naik ke surga demi apa penembusan itu berbicara tentang apa berbicara agar manusia itu diselamatkan lewat kebangkitan Kristus jadi kalau relevansinya Yesus yang hebat itu selamat atau memang harus terbunuh kan hebat kalau orang 1 Petrus 3 15 dia mati dalam keadaan sebagai manusia dan dia bangkit dia bangkit dia bangkit dalam keadaan dalam kehidupan dia bangkit menurut roh dia adalah Superman buat kami kenapa karena dia bangkit dari kematian jika lu Yesus Kristus tidak bangkit maka sia-sialah iman dan kepercayaan kami dia Superman buat kami dia Superman oke lah Bang RK gantian yang lain terima kasih penjelasannya salam kenal Bang RK saya penggemar berat nih Bang RK terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan berikut adalah jawaban dari Bapak Wanita Estrasoro mari kita dengarkan bersama beberapa hari yang lalu ada orang yang kirim sebuah link kepada saya meminta saya untuk mengomentarinya saya lalu membuka linknya ternyata itu adalah sebuah video dan dalam video itu berisi percakapan antara Dong Litang dan seorang wanita yang namanya Yunia Kristen sepertinya dan si Dong Litang ini mengajukan pertanyaan yang sangat dilematis bagi Yunia ini sampai Yunia dengan keterbatasan pemahaman Kristennya tapi juga lebih kepada keterbatasan logikanya akhirnya berada dalam dilema tidak tahu mau jawab pertanyaan Dong Litang itu seperti apa nah sebelum saya memberikan tanggapan ada baiknya kita sama-sama melihat pertanyaan Dong Litang atau percakapan dia dengan Yunia itu sekarang gini contoh anggap saja sebagai orang Kristen Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas keus salib buat nepus dosa Yunia berarti Yunia cinta sama Yesus misalnya Yunia dikasih kesempatan melihat Yesus mau disalib kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya gak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus ya kalau kita percaya yang di harus kita mengorbankan diri kita juga kalau kita sama dia juga kalau nolong Yesus supaya tebus dosanya makanya tebus juga rungus Yesus mati di atas dari salib untuk nepus dosa Yunia kan kalau Yesus tolong Yesus supaya gak disalib gak ada penembus dosa ya jadi terlihat ya bahwa si Yunia ini bingung atau dilema bagaimana harus menjawab si donitan itu nah sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan jebakan yang mau jawab manapun itu akan terjepik karena ya ingat ya urut-urut tanya kalau Yesus sudah mati menembus dosa Yunia lalu kalau Yunia cinta Yesus dong yes lalu kalau diberikan kesempatan hadir di dalam acara atau peristiwa penyariban Yesus apa yang dilakukan dari tiga opsi diberikan pertama lari atau kedua tolong Yesus supaya jangan disalib yang ketiga itu bantu tentara rumah untuk menyalibkan Yesus saya bilang tadi ini pertanyaan jebakan yang mau pilih manapun akan bermasalah misalnya kalau pilih pertama saya akan lari maka nanti akan dipanggapi loh kamu kan cinta Yesus Yesus sudah mati pada mustosa kamu masa kamu kok lari pasti kamu gak cinta Yesus dong kalau si Yunia ini menjawab yang kedua saya akan bantu Yesus supaya tidak disalib dan itu yang Yunia pilih maka akan diburu lagi dengan pertanyaan oh kalau begitu kamu bantu Yesus supaya tidak jadi disalib berarti Yesus gak jadi pada mustosa atau atau kalau Yunia itu pilih yang ketiga yaitu bantu tentara Roma selibkan Yesus lah bagaimana kamu cinta Yesus tapi kamu mau bantu tentara Roma berarti kamu jahat dong jadi si Yunia ini mau pilih mana pun dia pasti bermasalah nah sebenarnya persoalannya begini kalau saya yang diajukan pertanyaan begitu kalau kamu kalau Esra diberi kesempatan untuk lihat Yesus disalib dari tiga opsi itu Esra pilih mana saya tanya dulu saya akan tanya balik kalau saya diberi kesempatan lihat Yesus disalib saya tanya itu kapan peristiwanya saat saya sudah Kristen atau belum jelas dulu maka dia hanya punya pilihan belum atau sudah kalau dia belum ini belum Kristen oke kalau saya belum Kristen artinya saya belum percaya Yesus dan kalau saya tampil di sana dari tiga opsi itu saya pilih mana jelas saya tidak akan pilih nomor dua yaitu membantu Yesus supaya jangan disalib kan itu namanya saya cari masalah saya cari resiko saya yang akan berurusan antara Roma kan Yesus itu putusan pengadilan yang dihukum mati eksekuter tentara Roma kalau saya mau menyelamatkan Yesus lah apa urusannya saya bukan Kristen saya tidak kenal Yesus mengapain saya mengorbankan jiwa saya untuk menyelamatkan Yesus kalau kalau begitu pilihan saya nomor satu atau nomor tiga yaitu lari atau bantu tentara Roma saya juga mungkin tidak akan bantu tentara Roma ya kemungkinan besar saya lari nah kalau saya pilih lari lalu pertanyaannya kalau begitu kamu cinta Yesus kok lari oh saat itu saya belum Kristen jadi saya tidak cinta Yesus karena Yesus saya tidak jadi logis yang saya pilih adalah saya lala saya tidak perlu selamatkan Yesus apa urusan dengan saya saya tidak perlu bantu tentara Roma apa urusan dengan saya lari saja atau kalau perlu juga jalan saja gitu kan tapi kalau pertanyaannya jawabannya adalah kalau itu terjadi saat saya sudah menjadi Kristen waktu saya sudah Kristen lalu lihat Yesus disalut apa yang saya lakukan kalau saya sudah jadi Kristen Kristen itu apa Kristen itu kan percaya Yesus percaya Yesus yang sudah mati disalib menebus saya maka kalau saya sudah jadi Kristen maka peristiwa penyaliban itu sudah terjadi yang saya percaya kalau saya sekarang Yesus baru mau disalib bagaimana saya sudah Kristen maka pilihannya otomatis batal kalau saya posisinya sudah Kristen jadi sebenarnya sederhana saja ini kan hanya masalah logika saja dan kalau saya harus simpulkan ya pertanyaan ini kelihatannya cerdas tapi kalau kita cukup berpikir maka ini sebenarnya adalah pertanyaan bodoh ya atau mungkin yang lebih tepat adalah ini pertanyaan yang berasal dari orang bodoh itu itu aja jelas ya baik seram Tuhan itu videonya kita sudah simak apa yang dipertanyakan oleh seorang muslim dan juga di video berikutnya tadi ada dunjitan mempertanyakan hal yang sama dan dijawab oleh seorang apologet Kristen yang cerdas dan juga oleh Bapak Pendeta Esrasoro dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya pertanyaan ini bisa dibilang pertanyaan jebakan bagi iman Kristen kalau orang-orang Kristen tidak hati-hati dengan pertanyaan semacam ini kenapa ini bisa menggoyahkan iman Kristen dan sebenarnya ini pertanyaan anak-anak kecil pertanyaan anak yang belum sekolah atau istilahnya pertanyaan gampangan apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di saat Yesus mau disalib hingga disalib apakah kamu menolongnya membiarkannya melawan Rom atau Pilatus atau apa yang kamu lakukan ya tentu orang yang baik hati ya pasti mengatakan bahwa saya berusaha menolong Yesus nah disinilah mereka mencoba membangun narasi sehingga seakan-akannya Yesus itu perlu dikasihani gitu padahal kalau kita membaca Alkitab dengan soksama Yesus itu tidak perlu dikasihani karena dia dari sorga dan seperti juga yang telah disampaikan oleh dua orang apologik Kristen di video tadi bahwa itu semua dalam rencana Tuhan jadi rencana Tuhan tidak mungkin gagal tidak bakalan gagal gitu apapun yang kemudian direncanakan manusia ya rencana Tuhan tidak pernah gagal ya Tuhan punya rencana dan dia pasti melakukan apa yang telah direncanakan nah soal keselamatan bagi manusia itu sudah dalam perencanaan Tuhan dan Tuhan tahu bahwa rencana itu tidak bakalan gagal ya jadi tidak perlu dipertanyakan apa yang kamu lakukan apakah kamu menolong Yesus apakah kamu membebaskannya apakah kamu berpihak kepada Yesus apakah kamu berpihak kepada orang Yahudi atau kepada yang lain tidak perlu ya pertanyaan itu tidak perlu bagi iman Kristen ya karena bagaimanapun Tuhan pasti melakukan apa yang telah direncanakan dari mulanya ya manusia sangat berharga di hadapan Tuhan ya sehingga ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa maka itulah alasannya kenapa Tuhan datang ke dunia ini untuk membalikan kemuliaan manusia kepada manusia itu sendiri karena sebenarnya kemuliaan manusia itu sudah hilang seperti dalam kitab Roma tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan mengembalikan kemuliaan itu melalui apa melalui kedatangan Yesus di dunia ini ya kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya serta kenaikannya di dalam kerajaan surga ya jajar olam Tuhan buat anak-anak Tuhan yang pernah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan semantinya atau pertanyaan ini di suatu waktu dipertanyakan dengan kalian jadi tidak perlu kalian sudah belajar dari jawaban dua apologi Kristen di video tadi dan sebagai tambahannya saya sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu ditangkapi ya kita perlu kita hanya perlu mengatakan bahwa saya mengikuti rencana Tuhan saya berada di jalur rencana Tuhan saya tidak akan melawan rencana Tuhan apa yang dia rencanakan biarlah dia berkehendak melakukannya biarlah dia melakukannya karena saya pun tidak bisa membatalkan rencana Tuhan itu jawaban yang tepat ya jadi sekali lagi jawaban yang tepat adalah saya tidak bisa membatalkan rencana Tuhan ya Yesus datang ke dunia ini merupakan rencana Tuhan ya itu inisiatif dia sendiri dia datang ke dunia ini jadi tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan rencana itu ya itu jawaban yang tepat bagi orang-orang yang mempertanyakan hal ini ya jadi kita hanya pasrah kepada rencana Tuhan kita hanya mengikuti alurnya Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja berkarya dan bagaimana Tuhan memenangkan apa yang telah diarencanakan ya dia datang ke dunia ini menjadi manusia bahkan rela disalib mati di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan akhirnya dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya sesuai dengan Injil Yohanes pasal 14 dan keilahian Yesus tidak diragukan lagi ya Yesus di dalam Injil Yohanes 16 atau pasal 15 kalau gak salah mengatakan bahwa dia dan Bapak adalah satu menunjukkan kesetaraan yang sama antara Yesus dengan Allah Bapak jadi Yesus juga mengatakan bahwa dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus nah setelah orang Tuhan selebihnya silahkan tulis tanggapan atau komentar selalu komentar tuliskan tanggapan atau komentar yang baik yang positif terutama komentar yang memulihkan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian dan di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam jalani segala aktivitas kita supaya kita tetap semangat melakukan segala pekerjaan kita dengan sikap yang optimis bahwa Tuhan pasti memberkati kita dalam setiap rencana-rencana yang kita lakukan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan hari-hari nah seorang Tuhan yang penting adalah kita tetap berserah pada Tuhan dan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dan semoga video singkat ini memberkati kita dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian Shalom selamat menikmati